oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sahabat petani papaya kalifornia dimanapun teman teman berada teman teman di video kali ini saya akan sepil ya saya akan menyepil papaya yang terkena penyakit kuning ya teman teman seperti ini untuk tanda tandanya papaya yang terkena penyakit kuning bisa dilihat disini daunnya menguning kayak tutung atau kayak gosong kemudian amburadul atau morolok atau berjatuhan untuk pelapahnya ini cukup banyak disini juga ini terkena penyakit kuning juga bisa dilihat seperti yang ini tapi kalau tidak ada hujan untuk penyebarannya alhamdulillah tidak terlalu cepat juga ya kalau tidak ada hujan tetapi teman teman kalau ada hujan ini cukup cepat untuk penyebarannya untuk saya sendiri teman teman untuk saya sendiri pribadi tidak ada penanggulangan khusus atau tidak mengobati secara khusus ya untuk papaya yang seperti ini karena saya telah mencoba teman 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 dengan berbagai cara dengan berbagai obat dan alhasil tidak ada efeknya jadi bagi teman teman yang mengalami seperti saya ini yang pertama saya sarankan untuk teman teman saya sarankan yang pertama dibiarin saja ya jangan ditebang biarin saja katanya apa kata teman teman itu harus ditebang dikarenakan akan menular ke yang lainnya katanya kalau menular melalui udara yang pasti mungkin yang akan terkena itu yang di samping sebelahnya ya tetapi ini tidak teman teman kalau menyebarnya di dalam akar ya pasti yang terkena pasti yang sebelah sebelah sebelahnya ya yang sebelah tapi ini tidak ini mungkin memang untuk kita semua para petani belum terpecahkan untuk problem atau untuk masalah penyakit papaya yang seperti ini yang pasti kita sebisa mungkin berusaha untuk mengobati tapi saya pribadi teman teman ini belum terpecahkan dan belum menemukan obatnya hampir semua teman teman yang berbudaya papaya kalifornia ya mungkin belum menemukan untuk caranya tetapi saya pribadi menyarankan tidak usah ditebang atau tidak usah ditebas ya karena kalau penyebarannya lewat udara atau lewat akar bisa jadi yang sebelahnya itu yang duluan terkena penyakit tapi ini culcal ya kalau bahasa sundanya culcal jadi disini ada disana ada jadi gak merata semuanya tetapi ini untuk umurnya yang terkena penyakit kuning ini untuk umurnya itu bisa dan gak mati-mati lah tetapi tidak produktif juga tidak menghasilkan buah juga contohnya yang seperti ini teman teman ini satu satu pohon itu ada dua yang sebelahnya itu terkena penyakit kuning ini yang sebelahnya terkena penyakit kuning tetapi yang satunya tidak masalah segar bugar ya teman teman ini udah lama yang terkena penyakit kuningnya udah cukup lama sebelah sana juga ada beberapa kasus yang dua-dua yang satunya kena penyakit kuning dan yang satunya juga tidak ya jadi ini kalau menurut saya tidak menularkan secara apa secara melalui akar ataupun melalui udara yang pasti ini belum terpecahkan teman teman jadi untuk teman teman semua saya sarankan tidak usah ditebang dibiarin aja ya biarin aja kita cuma bisa berusaha dan berdoa teman teman yang menentukan cuma Allah ya yang menentukan cuma Allah jadi kita mengurusnya atau mengurusnya secara sederhana aja ya ini saya biarin tidak saya kasih pupuk tidak saya spray untuk sekarang itu malah ngabis-ngabisin modal aja ya jadi saya biarin saya dibiarin sedikasinya sama Allah aja ya teman teman sedikasinya sama Allah tetapi meskipun dibiarin Alhamdulillah tiap minggunya bisa menghasilkan tiap minggunya bisa menghasilkan dan bisa memberikan penghasilan meskipun tidak maksimal ya teman teman yang penting kita tidak terlalu banyak keluar modal dan setiap minggunya menghasilkan oke teman teman mungkin untuk video ini tips dari saya yang penting gak usah terlalu di oprek lah ya kalau bahasa Sundanya jadi jangan terlalu di apa jangan terlalu di urus kalau menurut saya biarin aja biarin menghabis-habiskan modal nanti modal habis pepayanya tidak keambil juga ini bisa dilihat disini cuma satu yang terkena banyak ini udah lama teman teman bisa dilihat udah lama ini udah berjatuhannya juga lama tapi Alhamdulillah yang kesampingnya segar yang kesampingnya tidak jadi masalah makanya saya bilang biarin aja lah ini juga nantinya bakal tua dan insyaallah akan kejual meskipun ya meskipun nanti buahnya juga memang tidak semanis atau tidak senormal pepaya yang memang tidak ada penyakitnya ya teman teman oke teman teman mungkin untuk videonya dicukupkan sekian dikarenakan saya lama tidak membuat video ya teman teman mungkin dicukupkan sekian terima kasih salam dari Cianjur Selatan kecamatan Cidaun teman teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati